Assalamualaikum anak-anak Proses pernafasan pada manusia Kita nanti juga akan belajar tangga nada Dan juga belajar terkait tanggung jawab sebagai warga masyarakat Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini Siapkan dulu alat tulis kalian ya Catat dan simak dengan baik Setiap saat kita bernafas Saat menarik nafas Rongga dada kita mengembung Sebaliknya saat mengembuskan nafas Rongga dada kita kembali ke ukuran semula Nah, bernafas itu membutuhkan kekuatan otot Otot manakah itu? Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen Kedalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot Otot pernafasan utama adalah diafragma Bagaimana proses pernafasan pada manusia? Coba kalian perhatikan proses pernafasan pada manusia berikut ini Ketika proses menghirup udara Udara masuk melalui hidung Kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung Saat itu paru-paru mengembang dan rongga dada membesar Sementara diafragma posisinya mendatar Gas oksigen diserap oleh alveolus Itulah proses menghirup udara pada manusia Nah Untuk selanjutnya Bagaimana proses Menghembuskan udara? Paru-paru mengempis kembali ke ukuran semula Rongga dada kembali ke ukuran semula pula Udara keluar melalui saluran pernafasan Sementara diafragma relaksasi Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air Pernafas merupakan kegiatan yang sangat penting Pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga Pengaturan pernafasan sangat diperlukan Misal saat kalian menyanyi Nah untuk itu ayo kita menyanyi bersama ya Bisa kan? Yaitu lagu Gugur Bunga Bisa kita mulai ya Gugur Bunga adalah sebuah lagu karangan dari Ismail Marzuki Satu Dua Tiga Betapa hatiku takkan bilu Telah gugur Pahlawanku Betapa hatiku tak akan sedih Hamba ditinggal sendiri Siapakah kini Siapakah kini pelipur lara Dan setia dan perwira Siapakah kini pelipur lara Sejati Pembela bangsa Tuhan 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 Sudah Janji Bakti Gugur Satu Tumbuh seribu Tanah 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 Air Jaya Pasti Gugur Bunga Kudi Taman Bakti Di Hari Ba An Pertiwi Harum Harum Semerbak Menambahkan Sari Tanah Air Jaya Sakti Oke Anak-anak bisa mengulang Berkali-kali ya lagu gugur bunga ini Lagu gugur bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah 1. Lagu bersifat sedih 2. Lagu kurang bersemangat 3. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6 Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6 Jadi kita bisa membedakan lagu dengan tanda diatonis mayor dan minor ya Apa bedanya? Untuk tangga nada mayor Contoh lagunya adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar Jadi lagunya bersifat riang gembira dan bersemangat Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada du Sedangkan tangga nada minor Contoh lagunya Sukur, Tuhan, dan gugur bunga Jadi sifatnya bersedih dan syahdu Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la Nah, anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat Tanggung jawab sebagai warga masyarakat terbagi Ya, kita bisa memelihara ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat Contohnya apa saja? Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Contohnya kita bisa membuat dan ikut melaksanakan jadwal ronda malam Atau membuat dan ikut melaksanakan jam yang berlaku di masyarakat Jadi, ketika jam malam tidak ada suara sepeda motor Ya, kita harus melaksanakan itu Tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang lain yaitu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Contoh yang bisa kita lakukan yaitu menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama Atau bergaul dengan sesama warga tanpa membeda-bedakan Ini adalah salah satu jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Jenis tanggung jawab yang lain yaitu meningkatkan solidaritas sesama warga Misalkan kita bisa melakukan gotong royong atau kerja bakti Yang keempat Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat Yaitu kita harus bisa menghapus bentuk-bentuk diskriminasi dalam bermasyarakat Misalkan tidak memberikan perlakuan yang berbeda karena ras yang berbeda Dalam satu kelompok masyarakat ada kaum minoritas kita harus memperlakukan yang sama Tidak boleh membeda-bedakan Tidak memberikan perlakuan yang berbeda karena agama yang berbeda Itu adalah bentuk dari tanggung jawab sebagai masyarakat Dengan menghapus bentuk-bentuk diskriminasi dalam bermasyarakat Begian anak-anak ingat pesan ustadah 1. Don't forget to pray on time 2. Don't forget to read of Holy Quran 3. Don't forget to obey your parents 4. Don't forget to study hard And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh